Berbagai kegiatan positif dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya seperti yang dilakukan Balai Pangeran Residence bersama dengan sembilan komunitas ini. Mereka membagikan APD berupa masker kain sebanyak 3.000 lembar, serta 1.500 hand sanitizer secara gratis bagi pengguna jalan dan masyarakat di Monumen Tanjung Purimabuun pada 6 April 2020. Pembagian ribuan masker dan hand sanitizer ini ludes dalam waktu 15 menit saja. Pasalnya antusias masyarakat sangat tinggi untuk mendapatkan kedua benda ini. Karena masker dan hand sanitizer saat ini mulai langka di pasaran. Selain itu harganya juga tergolong tinggi. Pengusaha perumahan Balai Pangeran Residence sekaligus Ketua Gerakan Berbagi, Ari Wahyu Utomo menjelaskan, kegiatan sosial bersama komunitas ini adalah bentuk gotong royong dan keprihatinan terhadap mewabahnya COVID-19. Ia menilai wabah ini harus ditangani bersama, sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah dan masyarakat lainnya untuk saling membantu. Tentunya harapan kita cuma satu. Semuanya bisa bersatu. Ayo kita lihat, kita perlihatkan kepada kabupaten-kabupaten lain bahwa Tabalong itu masyarakat-masyarakatnya rukun dan kompak. Karena kita tidak bisa sendiri, pemerintah pun tidak bisa sendiri. Kita harus menghadapi masalah ini bersama-sama, gotong royong. Karena gotong royong adalah akar bangsa kita. Dengan gotong royong insya Allah kita kuat dan pastinya saya yakin kita mampu melewati masa-masa ini. Ketua Koni Tabalong yang tergabung dalam komunitas Agus Saihu mengajak para pengusaha di Tabalong untuk bekerja bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan cara saling membantu menyediakan keperluan yang saat ini mulai sulit didapat. Kami juga membuka peluang besar kepada seluruh masyarakat, terutama pengusaha-pengusaha yang ada di Tabalong, untuk bisa bekerja sama dengan kami. Kami sangat membuka lebar bantuan apapun yang akan diberikan dan kami bersama dengan relawan dan komunitas-komunitas yang ada di Tabalong untuk membantu membagikan masker maupun sarung tangan dan juga hand sanitizer kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong. Rencananya kegiatan pembagian APD ini akan terus berkelanjutan. Pasalnya semenjak mewabahnya COVID-19 ini, masker dan hand sanitizer mulai langka diperoleh baik dari tenaga medis maupun masyarakat.